Selamat pagi pemirsa, rasa malu sepertinya sudah hilang pada sebagian pejabat di negeri ini. Bukannya memberikan teladan hidup sederhana bagi masyarakat, mereka bahkan terang-terangan memamerkan harta kekayaan yang mereka miliki di media sosial mereka. Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Rehana Wijayanto, adalah salah satu contohnya. Ia kini tengah menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pun tengah menelusuri harta yang dimilikinya. Pasalnya, berdasarkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara atau LHKPN yang disampaikannya ke Lembaga Antiraswa itu, Rehana hanya punya harta 2,7 miliar rupiah. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 11 Mei 2023 dengan tema 4 gulipat laporan kekayaan bersama saya, Leonor Samosir. Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda juga nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Godensius Suhari. Bang Godens, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Saya jarang melihat di media sosial Bang Godens memamerkan apa begitu motor, mobil, sepeda, atau mungkin tas, handphone gitu. Itu karena memang tidak punya atau memang tidak mau melakukan itu, Bang? Tidak ada yang dipamerkan. Tidak ada yang dipamerkan, oke. Kita tidak bicarakan Bang Godens karena Bang Godens bukan pejabat negara ya. Tapi sebelum kita bahas topik editorial itu, kita akan lihat dulu pemirsa ada beberapa berita. Itu akan kita bahas Bang Godens sama pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia itu hari ini Kamis 11 Mei 2023. 4 gulipat laporan kekayaan. 4 gulipat laporan kekayaan. Rasa malu sepertinya sudah hilang pada sebagian pejabat di negeri ini. Bukannya memberi teladan hidup sederhana kepada masyarakat, mereka bahkan terang-terangan memamerkan harta kekayaan yang dimiliki di media sosial. Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Rehana Wijayanto, salah satu contohnya. Ia kini tengah jadi sorotan. Selain karena kebiasaan pamertas dan barang mewah lain di media sosial yang jadi cibiran netizen, Rehana juga tengah ditelusuri hartanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pasalnya, berdasarkan laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPN yang disampaikannya kepada lembaga antirasuah, ia hanya memiliki harta senilai 2,7 miliar rupiah. Jumlah itu menurut KPK dianggap terlalu sedikit karena tidak sesuai dengan masa jabatannya yang sudah 14 tahun. Selain itu, saat diklarifikasi di KPK, pada Senin 8 Mei lalu, pernyataan yang disampaikan Rehana juga tidak sesuai dengan dokumen LHKPN yang dilaporkan. Usut punya usut. Ternyata laporan itu dibuat oleh staffnya dan tidak pernah diubah dalam 5 tahun terakhir. KPK yang telah mengantongi data perbankan Rehana berencana kembali memanggil Kepala Dinkes Lampung itu pekan depan untuk dimintai klarifikasi. Persoalan harta pejabat yang dianggap tidak wajar ini bukan kali pertama terjadi. Publik tentu belum lupa kasus yang menimpa Kepala Bagian Umum Dijen Pajak Kanwil Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo, Kepala Bia Cukai Makassar Andi Pramono, dan Kepala Bia Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang dicopot dari jabatan. Rafael bahkan kini telah menjadi tersangka karena terbukti terlibat pencucian uang dan gratifikasi. Semua itu terbongkar setelah Rafael diperiksa ke MenQ dan KPK seusai putranya Mario Dandi terlibat kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Kasus ini jadi sorotan karena Mario sesumbar sebagai anak pejabat dan kerap pamer harta di media sosialnya. Menurut penelusuran KPK, harta yang dimiliki Rafael berdasarkan LHKPN hanya 56 miliar rupiah. Jumlah kekayaan itu dianggap tak sesuai dengan profilnya yang masih menduduki Eselon III. Seperti halnya Rafael, harta kekayaan Eko dan Andi yang juga kerap pamer harta di medsos cukup fantastis. Tercatat dalam LHKPN, total kekayaan Eko yang dilaporkannya pada 15 Februari 2022 mencapai 6,7 miliar rupiah. Adapun berdasarkan LHKPN yang disampaikannya pada 2021, Andi memiliki kekayaan sebesar 13,5 miliar rupiah. Sejauh ini, KPK memang belum menemukan bukti yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Kendati demikian, Kemenkyu selaku institusi yang menaungi Dijen Bea dan Cukai telah memecat keduanya lantaran perilaku mereka yang sering pamer harta dianggap menyalahi nilai-nilai ASN di kementerian tersebut. Sejumlah contoh kasus di atas, hendaknya menjadi bahan introspeksi bagi para pejabat negara beserta institusi yang menaunginya. Bergaya hidup mewah memang boleh-boleh saja dan hak semua orang. Akan tetapi, sebagai pejabat negara, apakah itu wajar secara etika di tengah kesulitan hidup yang dialami sebagian masyarakat lain pada umumnya? Hah? Apa mereka tidak punya nurani? Lucunya, meski gemar pamer di media sosial, kiliran membuat LHKPN selalu ada saja yang disembunyikan, entah karena malu atau takut ketahuan asal-usulnya yang tidak jelas. Bahkan, tak sedikit pula yang sengaja memanipulasi atau mengempelang pajak seperti yang dilakukan Rafael Alun, petugas pajak yang kini telah mendekam di dalam bui. Apa ini bukan sebuah ironi? Hah? Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda mengisah. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih misalnya masih bersama kami di editorial Medi Indonesia. Bang Godens, kalau 95% orang, pejabat, melaporkan laporan harta kekayaannya itu tidak akurat, tapi kan masalahnya tidak ada sanksi hukum. Tidak ada sanksi pidana, kalau kemudian misalnya saya pejabat, saya memberikan LHKPN itu tidak akurat, kan tidak ada hukumannya. Ini bagaimana? Ya, betul sekali loh. Itu masalah pada satu sisi. Pada sisi lain, pertanyaan paling mendasar seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana nasib kasus ini, kasus rehana ini, kalau saja tidak viral kasus jalan jelek di Lampung. Oh, itu memang karena terkait begitu ya? Ya, terkait. Karena ada kasus jalan jelek, menjadi viral. Kemudian netizen itu kan mengungkapkan pejabat-pejabat di Lampung yang diduga juga memamerkan harta kekayaannya, sehingga ini menjadi perhatian KPK. Andai kata masyarakat atau netizen itu tidak iseng gitu, tidak akan terungkap bahwa kasus rehana maupun rafael alun dan kasus-kasus lainnya. Ini berarti harus dicarikan satu sistem sehingga LHKPN itu bukan benda mati yang masuk di dalam arsip, tetapi itu menjadi pintu masuk untuk mengungkap tentang kebenaran atau kewajaran kepemilikan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Kalau tidak ada sistem untuk itu, sampai kapanpun seperti ini kasusnya. Yang paling mungkin ya itu bang, mengatur bagaimana kalau LHKPN tidak disampaikan dengan benar, akan ada sanksi pidana? Ada dua hal terkait itu ya. Yang pertama itu soal kepatuhan menyampaikan laporan. Karena menurut undang-undang itu kan menyampaikan laporan itu kan sebelum menjabat, setelah menjabat. Dan secara periodik selama menjabat. Secara periodik itu setiap tahun itu kan harus melaporkan dari 1 Januari sampai 31 Maret. Oh, Maret. 31 Maret. Masa penyerahannya. Masa penyerahannya. Nah, tingkat kepatuhan di dalam menyampaikan laporan semakin bagus. Sampai sekarang itu sekitar hampir 99 persen penyelenggaraan negara itu sudah melaporkan harta kekayaannya. Oh, mereka kasih laporan. Kasih laporan. Pertanyaan berikutnya, apakah isi laporan ini patut dipercaya atau tidak? Kalau merujuk kasus 2021, 95 persen laporan kekayaan itu asal-asalan. Patgulipat menyampaikan laporan. Oke, kalau kita berharap kepada pengawasnya, Bang, ini kan menjadi sangat ironis, sangat menyedihkan ketika misalnya contoh kasus jalan di Lampung, Bang. Kalau tidak diviralkan, ini kan berarti para pengawas itu tidak bekerja di sana ya. Ada DPRD, ada Dinas Pekerjaan Umumnya juga di sana, itu kan tidak bekerja semua. Lalu kalau begitu, kalau sekarang semuanya serba harus diviralkan, kalau saya berpikirnya begini, Bang. Ya sudah, tidak usah ada pengawas-pengawas itu, kan menghemat uang negara juga. Bagaimana, Bang? Ya memang, di dalam setiap undang-undang itu kan selalu ada pasal tentang partisipasi masyarakat. Memviralkan, itu bagian dari partisipasi. Akan tetapi yang menjadi pekerjaan rumah yang berat ke depannya itu, bagaimana membenahi sistem, sehingga seluruh subsistem yang ada di negara ini berjalan dengan baik. Katakan tadi, Leo mengatakan tadi bahwa jumlah orang di KPK itu sangat sedikit ketimbang jumlah laporan yang berjibun-jibun itu. Pertanyaannya berikutnya, kalau terkait dengan kasus jalan atau kasus lainnya, apa gunanya para pengawas di daerah itu? Di dalam pemerintahan sendiri, Leo, ada dua pengawas. Yang pertama itu pengawas internal pemerintahan, itu yang disebut dengan inspektoratnya. Inspektorat jeneral ya. Dan juga ada pengawasan eksternalnya, ada BPK, ada BPKP gitu ya. Nah kemana aja pengawas-pengawas ini, kalau jalannya seperti itu, itu kan pertanyaan mendasarnya. Dengan demikian, kalau sistemat tidak bisa dibenahi dengan baik, sampai kapanpun ya Republik ini seperti ini terus. Kalau kemudian ada satu lagi Bang, yang saya jujur khawatir juga. Kan yang namanya media sosial itu, aturan-aturan atau koridor-koridornya relatif lebih longgar, ketimbang misalnya media masa seperti kita, koran dan televisi. Kita punya banyak aturan yang memastikan semaksimal mungkin bahwa apa yang kita sampaikan akurat atau benar. Tapi kalau media sosial itu kan sangat longgar. Nah kalau kemudian pada suatu saat, ada sekumpulan orang dengan motif pribadi, memviralkan sesuatu, misalnya Bang Gauden sendiri pejabat, saya tidak suka dengan Bang Gauden, saya viralkan dengan sekian banyak orang, dan katanya kalau di media sosial juga bisa pakai bot Bang, itu bukan akun betulan, itu kan akhirnya orang bisa menangkap kesan yang salah bahwa seorang pejabat, Gaudenius, itu tidak melakukan tugasnya dengan benar. Nah ini bagaimana memastikan itu tidak akan terjadi nih Bang Gaudenius? Ya, itu yang di awal saya katakan, sekarang ini terjadi fenomena kriminalisasi viral. Kalau saya tidak suka dengan pejabat berdasarkan motifnya itu benci, iri hati, tinggal diviralkan. Karena yakin gitu KPK akan turun tangan, atau aparat penegak hukumnya turun tangan. Nah pertanyaan paling mendasar, kalau tidak diviralkan, tentu kasus Srihana ini tidak akan diapa-apakan. Kasus Rafael Alun itu tidak ada apa-apakan. Betapa buruknya sistem di Republik ini, kalau aparat penegak hukum itu turun tangan hanya karena diviralkan. Padahal motif dibalik itu kan bisa bermacam-macam. Nah ke depan perlu dibenahi sistem yang dibenahi. Sistem harus dibenahi, tapi juga saya merasa yang harus segera dibenahi adalah moral dari para pejabat Bang. Kalau kemudian para pejabat ini masih ingat dengan sumpah atau janji jabatannya, kan harusnya tidak main-main seperti ini. Tapi pertanyaannya adalah, masih adakah rasa malu itu? Masih adakah tanggung jawab kepada jabatannya? Kita bahas di bagian berikut. Bang Godeng selamat menikmati, tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia referensi bangsa. Terima kasih, Bim San, masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Godeng, kita mau bertanya dulu saat ini. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Pak Hala Naenggolan. Pak Hala, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, Pak Hala, dari sekian ke kejadian, Pak. Yang terakhir itu Kepala Dinas Kesehatan Lampung, KPK menemukan bahwa LHKPN-nya ternyata tidak akurat. Bahkan katanya sudah 5 tahun tidak diupdate dan yang membuat adalah staff-nya. Pertanyaannya, Pak, kita sama-sama tahu kalau LHKPN itu dibuat tidak akurat, baik jumlah maupun yang lain-lain, itu kan tidak pernah ada sanksi pidana bagi pejabatnya. Nah, kalau begitu, apa yang bisa dipakai oleh KPK untuk memastikan LHKPN ini dipatuhi dengan sebenar-benarnya, Pak Hala? Ya, betul. Jadi memang yang waktu awal-awal LHKPN ini 10 tahun terakhir, maksudnya adalah tidak patuh. Karena penyakit sudah baik, sudah sekitar 90 persen penyakit kedua. Isinya salah-salah, gitu ya. Karena self-assess, jadi pengisi sendiri. Keserungannya pasti merendah-rendahkan, gitu ya, supaya tidak masuk radar. Kalau dari kami, kalau tinggi tidak salah, tentu salah, kalau rendah juga tentu-tentu benar. Jadi, kepada yang menyampaikan dengan hatan, kalau hatanya cuma 1 miliar, 2 miliar, maka tidak masuk radar KPK, saya nyatakan salah. Karena kita cocokin satu lagi dengan profil. Jadi, kasus Kaditres Lampung kan profilnya dia 14 tahun kepala Dina. Kita bisa hitung pendapatan resminya. Nah, oleh karena itu, gimana supaya sekarang problem kedua ini, akurasi ini bisa kita kasih, gitu. Memang di undang-undang tidak ada saksi pidananya, tapi dari KPK, selain pemeriksaan. Sekarang kita sudah 30 orang dimasuk dalam dasar pemeriksaan. Yang 5 sudah naik kelas ke penindakan, gitu. Termasuk halus, sudah masuk ke penindakan. Yang 5 lagi memang tidak ada hasilnya. Katakanlah, dia memang naik tinggi, disiralkan masyarakat, itu memang karena valuasi asetnya yang meningkat. Tapi yang pisahnya 20, ini dalam pendalaman. Nah, walaupun tidak ada pidananya, tapi sekarang kita lagi bikin peraturan KPK, merevisi peraturan KPK. Yang kita bilang, kalau nggak akurat, sanksinya keatasannya. Selama ini atasannya nggak peduli. Anak buahnya mau isi akupun, dia nggak peduli, gitu. Dia anggap itu tanggung jawabnya. Padahal di undang-undang disebut atasan memberi sanksi administrasi. Nah, sekarang kita detailkan apa itu sanksi administrasi. Dicopot, tidak boleh promosi, misalnya. Nah, itu yang kita lakukan sekarang, mungkin 3-4 bulan lagi selesai peraturan. Pak, tapi kalau itu sudah nanti ada ya, Pak Hala, aturan itu tadi. Apa itu akan benar-benar efektif, Pak, membuat para penyelenggara negara ini jujur dalam membuat LHKPN? Kalau saya berpikir, selama tidak ada sanksi pidana, Pak, ya nanti pura-pura saja itu, Pak Hala. Bagaimana, Pak? Betul, betul. Kalau 100 persen, saya juga setuju. Tidak mungkin. Namanya orang suruh laporan sendiri gitu ya, pasti ada di jenuh rumah menyembunyikan. Tapi sebenarnya, ini sanksi, tidak mahasiskan saja. Artinya, tidak ada yang salah gitu, tidak ada sanksi dia untuk menyembunyikan. Karena dia kan nggak harus... Oke. Halo? Kalau ini kan, enggak. Baik. Alhamdulillah. Oke. Baik. Kita berterima kasih Anda sudah menjelaskan bagi kami, Deputi KPK Pak Hala Nenggolan. Selamat pagi, Pak Pak Hala. Ada upaya yang dilakukan, Bang Gaudens, untuk tadi, tadi sudah kita dengar dari Pak Pak Hala, untuk memastikan bahwa LHKPN ini bisa dipatuhi. Tapi kalau tidak ada sanksi pidana, kelihatannya kan ada sanksi pidana saja, orang masih berani ini melanggar. Apalagi tidak ada sanksi pidana, untuk orang yang tidak jujur memberikan LHKPN. Bohong saja nih, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, kalau kita melihat undang-undangnya, tegas sekali bahwa LHKPN itu, ditulis sendiri oleh penyelenggara negara, soal benar atau salah materinya, isiannya itu, itu tidak dipersoalkan. Jadi tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Salah yang penting buat? Soal kan di dalam undang-undang itu adalah, wajib melapor, jika tidak melapor, diberi sanksi oleh atasannya. Administratif? Administratif. Soal substansi isiannya, laporannya, jujur atau tidak, memang tidak ada sanksinya. Karena itu, tidak ada jalan lain, memang undang-undangnya harus direvisi. Tentu, sama halnya kita melaporkan pajak. Itu kan asumsi dasarnya, bahwa setiap orang, setiap warga negara, juga setiap penyelenggara negara itu, tidak mau bermain-main, atau asumsinya, semua orang itu jujur. Karena dia jujur, diminta untuk melaporkan hartanya. Sendiri ya? Self-assessment. Sama seperti hal-hal KPN. Nah ternyata di dalam prakteknya itu, untuk membuat laporan saja orang lain, staff tadi kan, dan juga tidak jujur, tidak semuanya dilaporkan. Kalau kasus Rehana ini kan, ada lima, apa, rekening yang tidak dilaporkan ke KPK, dan itu yang menjadi, yang akan diusut lebih lanjut. Tetapi pertanyaannya, di dalam asas hukum itu kan, ada asas kesahamannya. Terhadap semua penyelenggara negara, modusnya kan sama. Pertanyaannya, apakah KPK mau, mengusut semua penyelenggara negara. Apalagi kalau sebelum-sebelum ini, banyak sekali yang, apa, kenaikan hartanya berlipat-lipat, hanya dengan alasan hibah, atau apa, dari orang yang tidak disebut namanya, atau orang baik gitu, ada yang disebut hamba Tuhan lah, apa gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan, jangan sampai dijadikan bahan lucu-lucuan gitu. Oke. Jangan-jangan kita memang ada di, republik lucu. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan kali ini, pendapat dari Pemirsa Metro TV, saat ini kita sudah terhubung dengan, Pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat, ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Kelihatannya ada gangguan komunikasi, nanti kita akan mencoba menghubungi lagi. Kita beralih ke Pemirsa Metro TV berikut, di kali ini di Medan Sumatera Utara, ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Bung Leo, selamat pagi. Bung Kodensius. Selamat pagi. Bagaimana Pak Sukiwi, ini ternyata laporan harta kekayaan penyelenggara negara, diserahkan hampir 100%, tapi isinya ajaib-ajaib. Bagaimana Pak Sukiwi? Ya, begitulah keadaan negara kita. Memang kita itu sukanya sembunyi-sembunyi dan gitu curang. Jadi, kita sudah melihat keadaan yang demikian ini, sebenarnya intinya, semua atasan, ini kelihatannya kan kena yang bawahan. Sebenarnya, LHKPN, setiap kepala, ya, setiap atasan itu harus diperiksa dulu. Kenapa? Ya, busuk itu kan, Pak Kapolri kan udah bilang, ikan itu, busuk itu kan dari kepala. Ya, kami, saya sering melihat itu lucu. Kadang-kadang, laporan seorang, ya, maaf ya, Kapolda, ataupun Kapolri, ataupun Presiden, ataupun Ketua DPR, itu, lucunya itu apa? Nggak sesuai gitu, LHKPN-nya. Nggak sesuai itu, maksud Pak Sukiwi, kelihatannya jadi lebih kecil daripada yang sebenarnya, atau lebih besar, atau bagaimana? Ya, lebih kecil. Kecil sekali. Kita tahu lah, contoh, ya, seorang, mau calon Presiden aja, mau calon seorang calon Presiden, kita dengar aja, sampai triliunan. Ya, tapi LHKPN-nya itu hanya 7 miliar, 6 miliar, itu kan nggak logika itu. Jadi, harapan kita, sebagai rakyat kecil, undang-undang perampasan aset itu, cepat disahkan. Karena, melalui itulah, yang bisa merampas kembali asetnya. Itu aja, terima kasih. terima kasih Pak Sukiwi di Medan Sumatera Utara, untuk pendapat Anda. Di belakang Pak Sukiwi, kita akan coba lagi menghubungi kali ini Pak Bion, di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Halo? Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat, selamat pagi. Halo Pak? Kelihatannya masih belum bisa dihubungi, tapi, kita tadi mendengarkan Bang Gaudens, bahwa Pak Sukiwi mengatakan, menurut beliau ya, bisa harus kita cek lagi, ada banyak LHKPN yang dikecil-kecilkan begitu. Bagaimana, Bang Gaudens? Ya, pasti dikecil-kecilkan, karena takut diperiksa kan. Karena itu, pada tahun 2021, menurut KPK itu kan, 95 persen isi laporan itu, tidak akurat. Walaupun, pada 2023 ini, hingga akhir Maret, hampir semua penyelenggaraan-denggara itu, sudah melaporkan harta kekayaannya. LHKPN-nya sudah masuk? Sudah masuk. Hampir semuanya ya? Hampir 100 persen? Hampir 100 persen. Pertanyaannya, apakah 100 persen juga, kebenarannya bisa dijamin atau tidak? Ini kan pertanyaannya. Itu yang pertamanya. Lagi-lagi saya harus mengatakan, fenomena viral, kriminalisasi viral ini, perlu dipikir ulang gitu ya. Jangan sampai, KPK turun, hanya karena viral. Kalau seperti itu, pada akhirnya, orang karena sakit hati itu, tiba-tiba memviralkan sesuatu, tiba-tiba perat penegak hukum itu turun tangan. Bisa jadi fitnah begitu ya? Bisa fitnah ya. Hal seperti ini tidak bagus, tidak sehat di negara hukum. Karena itu, perlu dipikirkan lagi, mendesain ulang, tentang laporan kekayaan, apa, penyelenggaraan negara ini. kalau terkait dengan tidak melaporkan itu, ada pasal atasan bisa memberikan, apa, sanksi. Persoalan berikutnya, soal kebenaran substansial atau materialnya itu, siapa yang bertanggung jawab? Apakah orang yang tidak melaporkan secara benar itu, bisa dipidanakan atau tidak? Itu yang pertanyaannya. Yang sekarang ini kan, baru pengusutan tentang, apakah diperoleh secara benar atau tidak? Bukan soal kebenaran melaporkan atau tidak, gitu. Bang, tapi kalau selama kita masih melihat, bahwa LHKPN ini tidak ada ancaman sanksi pidana, Bang. Baik kepada pejabatnya atau penyelenggaranya, maupun atasannya yang tidak mengawasinya, akhirnya kan kita hanya bicara, ya bohong-bohongan saja nih, Bang Godin. Sebagaimana, Bang? Ya, ada bagus juga sih, karena di dalam konstruksi hukum, undang-undangnya itu, ada partisipasi masyarakat. Supaya LHKPN itu bisa diakses oleh masyarakat, setiap pejabat atau penyelenggaran negara itu, memberikan kuasa kepada KPK, membuka laporan harta kekayaannya. Nah, karena sudah bisa diakses, bisa dibaca oleh masyarakat, masyarakat bisa melaporkan kepada KPK, soal kebenarannya, apakah yang dilaporkan itu sesuai fakta atau tidak. Nah, mudah-mudahan ke depannya, masyarakat itu berbonong-bonong, melihat laporan harta itu, kemudian kalau tidak benar ya laporkan ke KPK. Dan KPK itu harus proaktif juga. Kembali lagi, kalau kembali ke ketika sebelum menjabat, kan semua pejabat ini disumpah atau berjanji, Bang. Dan di dalam sumpah atau janji itu kan dikatakan, salah satunya untuk tidak mencuri ya, tidak melakukan korupsi. pertanyaannya memang apakah benar bahwa pejabat ini banyak yang punya memori jangka pendek. Kita bahas di bagian berikut, Bang Godens, tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Godens, kalau yang kita ingat kan ada Satpol PP ya, itu terkenal sekali. Dan PP-nya disitu adalah Pamong Praja. Yang namanya Pamong Praja itu kan sebenarnya pelayan rakyat. Semua pejabat ini sebenarnya penyelenggara negara ini adalah pelayan rakyat. Dalam memulai jabatannya, mereka bersumpah, berjanji untuk tidak mencuri. Artinya mentalnya banyak yang rusak. Dan itu kemudian saya ingat sekian tahun yang lalu ada revolusi mental. Pertanyaannya, Bang, berarti jangankan revolusi. Evolusi saja pun tidak terjadi mental para pejabat. Bagaimana, Bang? Ya memang menjadi pertanyaan besar itu, apakah seluruh peringatan atau edaran yang terkait dengan hal seperti itu dipatuhi tidak oleh perilenggaran negara. Ambil contoh misalnya, beberapa waktu lalu, Kementerian Reformasi Birokrasi itu, menerima itu, mengeluarkan edaran tentang hidup sederhana. Oh, sudah ada? Sudah ada edarannya. Bahkan di situ disebutkan berapa jumlah undangan kalau seorang penyelenggaran negara itu menyelenggarakan hajatan pernikahan atau apa. Oh, sampai undangan perkawinan. Sampai kepada jumlah yang disebutkan. Itu diatur berapa maksimal. Tetapi kan faktanya, tidak hanya pejabat biasa-biasa saja, pejabat paling tinggi pun melampaui apa yang diatur di dalam aturan itu. Itu yang pertama. Terkait dengan tema editorial kali ini, Pat Guli Pat, laporan kekayaan, pertanyaan mendasar lainnya yang mesti menjadi rendungan itu, apakah mereka yang tidak suka memamerkan hartanya, juga tidak pernah menyembunyikan harta? Oh, tidak flexing, tidak aktif memamerkan di medsosnya, atau jangan-jangan memang tidak punya medsos, Bang? Itu belum tentu jujur juga begitu ya? Kan tadi dikatakan ada 30 orang saat ini diperiksa, kan? Ya, kata Papa Halel tadi. 30 orang ini kan berarti mereka yang memamerkan hartanya di media sosial. Pertanyaannya, apakah penyelenggaraan negara yang tidak memamerkan hartanya di media sosial, sudah benar melaporkan hartanya? Pasti jujur. Padahal pada sisi lain, KPK juga memberikan penjelasan pada 2002 itu, bahwa banyak sekali pejabat negara yang harta kekayaannya justru naik pada saat pandemi COVID-19 itu. Pertanyaannya, apakah KPK juga meneliti dari mana asal kenaikan harta tersebut? Jangan sampai muncul anggapan ada kriminalisasi pada satu sisi, ada diskriminasi pada sisi lainnya. Diskriminasi itu artinya, KPK hanya mengusut mereka yang menjadi viral. Sehingga disebutnya kriminalisasi viral. Sementara, yang mayoritas yang tidak mempublikasikan, tidak punya tabiat memamerkan hartanya, aman-aman saja, ini tidak boleh terjadi. Perbaikan dari semua yang terjadi sekarang ini, kira-kira seperti apa Bang Godens? Karena kalau misalnya LHKPN tetap dibiarkan, tidak ada sanksi pidana bagi yang melaporkan tidak akurat, ya kita ini sama-sama-sama bohong saja nih bicara seperti ini Bang Godens. Ya ke depannya itu perlu dipikirkan lagi apakah efektif membuat laporan harta kekayaan itu hanya kepada KPK, atau perlu juga misalnya dipersempit untuk ke wilayah tertentu pada tingkat kabupaten provinsi itu juga melaporkan harta itu ke inspektorat misalnya. Sehingga inspektorat punya kesempatan untuk menyelidiki asal-usul harta tersebut. Kalau tidak dilakukan inovasi di dalam hukum yang terkait dengan pengaturan LHKPN, sampai kapanpun, sepanjang orang itu tidak flexing, aman-aman saja harus tanya. Ada teman saya Bang, ketemu belum lama, dia di sebuah provinsi yang lain di Sumatera, dia mengatakan, padahal kami sudah sering loh, memviralkan, berusaha memviralkan jalan-jalan rusak juga di daerah kami katanya, di sebuah provinsi yang tidak terlalu jauh dari Sumatera Utara, bukan Sumatera Utara sih. Tapi kok tidak viral juga ya, tidak juga datang presiden. Sementara Lampung ketika rame kemarin begitu, presiden langsung datang, lalu mengatakan negara akan segera memperbaiki jalan negara yang ada di Lampung. Terus saya bilang, ya kalian kurang viral soalnya. Jadi pola pikir seperti ini kan berbahaya juga Bang. Ya betul sekali Bang. Misalnya soal jalan ya, Lampung itu dari 10 yang terburuk ke jalan di Indonesia itu, Lampung itu berada di posisi ketujuh kok. Posisi pertama jalan terburuk itu ada di NTT. Tetapi presiden kan tidak melihat yang buruk-buruknya. Apakah memperbaiki jalan itu harus menunggu viral dulu gitu. Ini kan mengusik akal sehat gitu loh. Jangan sampai negara ini dikelola hanya karena viral gitu. Itu tidak boleh. Sistem ini kan berarti kalau boleh saya katakan sistem pengawasan Bang. Tidak jalan. Padahal di daerah juga ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di kementerian atau dinasnya ada kepala dinas, ada inspektor juga. lalu ada BPK, BPKP. Artinya kita bisa berharap kepada siapa lagi Bang kalau mereka semua tidak menjalankan fungsi pengawasan. Ya itu artinya sistem itu tidak jalan gitu. Oke. Karena itu suka-suka gitu. Kalau viral ya baru diperhatikan. Iya. Kalau mau memperbaiki jalan itu jalan rusak ya diviralkan dulu gitu. Usahakan semaksimal mungkin supaya viral gitu ya. Ya masih mendingan kalau viralnya itu beneran di apa viral dalam pengertian yang wajar gitu. Kadang-kadang dibuatkan dulu akun palsu gitu supaya viral gitu. Atau disewa sekian ribu bot begitu ya supaya trending topik akhirnya viral baru kemudian diperhatikan. Bahkan viral itu harus sampai kepada apa calon presiden pun sudah mulai apa di media sosial itu kan rame diviralkan atau tidak gitu kan. Oke. Nah hal-hal seperti ini perlu ditata secara baik gitu ya. Terutama yang terkait dengan LKPN ini. Oke. Kita harap setelah kita bicarakan ini Bang juga menjadi sumbangan bagi perbaikan sistem laporan kekayaan. Bang Gauden Siuswadi terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi loh. Pemisah bergaya hidup mewah memang boleh saja dan hak semua orang tapi sebagai pejabat negara apakah itu wajar secara etika di tengah kesulitan hidup yang dialami sebagian besar masyarakat lain yang pada umumnya. Apakah para pejabat itu para penyelenggara tidak punya nurani. Lucunya meski gemar pamer di media sosial pada saat harus membuat laporan harta kekayaan selalu saja ada yang disembunyikan. Entah karena malu atau takut ketahuan asal usul yang tidak jelas. Apakah ini bukan sebuah ironi. Saya Leonard Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda jaga kejujuran Anda dan bagi para pejabat yang menyelenggarakan negara tolong ingat sumpah dan janji jabatan Anda. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa.